PANSUS DPRD Pelayanan Publik Kabupaten Badung Rabu kemarin kembali menggelar kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di Badung Selatan yang digelar di kantor Camat Kuta. Hal ini dilakukan adalah sebagai upaya dalam penyempurnaan ranperda tentang pelayanan publik untuk dapat meningkatkan dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Ada pun elemen masyarakat yang diundang diantaranya dari Camat, Anggota DPRD Badung, Akademisi, Kepala Desa dan Lurah, Pengurus LPD serta tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Kuta untuk mendengarkan masukannya tentang ranperda yang telah disusun tersebut. Camat Kuta Gede Rayu Wijaya menyampaikan ranperda ini bertujuan untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara, korporasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintah yang berkualitas. Tentang ranperda yang disusun oleh rekan-rekan dari DPRD ini sangat bagus, sangat baik, sangat tepat saat-saat ini. Mengapa demikian perlu memang dirancang peraturan daerah tentang pelayanan publik. Jadi satu adalah bagi penyelenggara pemerintahan yang melayani masyarakat mempunyai dasar hukum yang kuat. Yang kedua, masyarakat juga mempunyai hak-hak tertentu yang tertera di dalam perda ini. Kita menginginkan adanya suatu tata kelola permintaan yang baik, good government ya, yang berkualitas di dalam hal melayani kepentingan-kepentingan masyarakat. Sehingga betul-betul Badung ini kita harapkan tercapai, yaitu adanya Badung yang shanti dan jagat itu. Ranperda ini merupakan inisiatif Dewan yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar 45, di mana dalam setiap penyelenggara pelayanan publik untuk dapat terus meningkatkan kualitas dalam rangka menjamin kesederhanaan, kemudahan, keterjangkauan, dan memberi manfaat sesuai dengan harapan masyarakat berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan. Pertama yang dapat kami simpul dari dua sara perspirasi ini bahwa masyarakat sangat mengapresiasi sekali ya, baik masyarakat yang sebagai penerima pelayanan termasuk di pelenggara pelayanan ini sangat mengapresiasi bahwa diharapkan memang Kabupaten Badung ini memiliki peraturan daerah khusus ya tentang pelayanan publik ini. Bahkan untuk menuju harapan kita pelayanan publik yang prima buat masyarakat dan juga kita ingin menciptakan ada yang clean government, good government itu sendiri di Kabupaten Badung sendiri. Naskah Ranperda yang telah disusun oleh tim akademis dari Universitas Udayana Denpasar ini nantinya akan mencari segala masukan yang disampaikan kepada Pansus yang selanjutnya akan dijadikan pertimbangan dalam penyempurnaan Ranperda ini. Sinta Nyoman Riawan, Kompas Dewata 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 Sinta Nyoman Riawan, Kompas Dewata